Oke, kita lanjutkan di tutorial yang ketiga, yang kedua ini, di bagian yang kedua, itu undangan dengan PSD atau Adobe Photoshop ya. Di sini seperti yang tadi, teman-teman, sama saja ya di video sebelumnya, itu yang kedua, dan ini yang ketiga, lanjut, dan yang keempat. Oke, teman-teman, ada sedikit perbedaan di antara penggunaan Adobe Photoshop dengan di CorelDRAW, yang menurut saya ini lebih mudah ya, menurut saya jika dibandingkan dengan di CorelDRAW, maksudnya lebih mudah itu untuk penggunaannya. Jadi, kita tinggal masuk saja di bagian layer ya, ini sudah disiapkan, tinggal di ungroup layer saja. Kalau ada yang warna tanda seru seperti ini, berarti fontnya tidak tersedia ya. Nah, ini teman-teman, jadi tinggal kita coba di bagian grup ya, seperti itu, adalah bagian-bagian huruf yang sudah dilihat atau dicantumkan oleh admin, nanti digantinya tinggal diklik saja dua kali ya, seperti itu. Nah, kalau sudah diklik dua kali, berarti tinggal kita di replace saja. Nah, ini tinggal klik dua kali, jadi diganti ya, untuk tanggalnya, seperti itu, teman-teman. Kebetulan yang ini, saya menggunakan Adobe Photoshop 2021 ya, jadi ada rekomendasi seperti yang tadi, tulisannya yang tadi. Oke, itu cara menggunakan teks, jadi tinggal dilihat saja di sini sama, seperti yang tadi ya. Nah, ini untuk the wedding-nya, teman-teman. Bisa diganti dengan walimatul urus, misalkan ya. Lanjut, untuk tulisan calon mempelainya, ini bagian belakangnya ya, atas bayangannya, ini bagian depannya. Nah, kalau yang ini, teman-teman, sudah dibuat menjadi bitmap ya, jadi harus dibuat ulang untuk namanya. Nah, supaya lebih mudah, tidak usah dibuat dari awal, jadi tinggal di-copy saja dari sini ya, ditekan Alt, lalu diganti. Nah, seperti itu. Tinggal di-Ctrl-A, lalu diganti, misalkan calon mempelainya, namanya adalah Rian, misalkan ya. Oke, seperti itu, sebentar. Ini, kita blok dulu ya, hapus dulu. Nah, seperti itu, Rian. Oke, ini teman-teman, jadi nanti untuk custom style-nya, tinggal kita di-klik kanan, ada di-blending option-nya. Nah, di sini, teman-teman, kalau mau warnanya seperti itu, jadi ada di bagian gradient overlay. Oke, nah, di sini ya, ini tinggal dipilih aja, warna-warnanya juga banyak, teman-teman, untuk preset-nya. Tadi, warna yang, cari yang merah juga boleh. Nah, yang ini. Oke, seperti itu. Jadi, ini tinggal di-custom ulang ya, misalkan warnanya ingin lebih dominant lagi, merah lagi, dengan yang ini lebih gelap, misalkan. Oke, seperti itu, itu cara mengubahnya, tinggal tekan OK, dan OK. Selanjutnya, tinggal di-duplikat, tekan Alt, sambil digeser ya, lalu diganti calon overlay perempuan, misalkan, DP. Nah, seperti itu. Lanjut, untuk di bagian belakang, di sini ada watermark, teman-teman ya. Kita coba dibuang aja dulu. Nah, ini kita bisa menggunakan watermark yang ada di sini. Tadi itu, jadi tinggal di-duplikat dulu ya, atau boleh di-duplikat dengan Ctrl-J. Nah, di sini dengan Ctrl-J, teman-teman, cara menduplikatnya. Setelah itu, kita di-merge ya, bisa di-merge, atau di-rasterize tipe juga bisa. Tapi sebelumnya, gradient overlay-nya dibuang aja, teman-teman, untuk style-nya bisa digunakan dengan clear layer style. Nah, yang ini ya, klik kanan, clear layer style. Kita pilih aja, warnanya menjadi warna biru agak emosel, warna abu ya. Nah, oke, tinggal dipindah-pindah saja, seperti itu. Ini juga sama ya, untuk tulisan DP, tinggal dipindah-pindah aja. Ya, tapi bagian yang ini, Ctrl-A dulu, lalu dipindah-pindah. Sebentar, kita perbesar dulu, biar kelihatan. Nah, yang ini ya. Nah, seperti itu. Dirasa sudah, teman-teman. Ini, kita perbesar seperti yang tadi ya. Nah, seperti itu. Enter, lalu turunkan ke bagian bawah. Nah, ini bisa digroup ya, Ctrl-G. Lalu, diturunkan ke bagian paling bawah. Dengan Ctrl-Ship Kurung-Kurawal kiri. Nah, ini jadi ada di paling bawah, tapi tidak kelihatan ya. Nah, tinggal naikkan aja sedikit. Nah, seperti itu. Otomatis sudah ada. Diatur untuk opposite-nya. Nah, opposite group-nya ya, teman-teman. Itu untuk cara membuat watermark ya, mengganti, dan lain-lain. Selanjutnya, di yang kedua yaitu, memasukkan model berarti ya. Sisanya sama, teman-teman, seperti yang tadi. Sekarang, kita yang kedua. Di sini ada satu buah objek yang sudah disiapkan untuk nanti dibuatkan frame. Jadi, caranya itu, kita masukkan dulu ini, secara nomor lainnya. Kita ambil dari pexel.com, teman-teman. Dipaskan dulu untuk angle-nya. Nah, seperti itu. Tinggal ditekan Enter. Dipilih yang tadi ya. Ini kita hidden dulu. Nah, ini ya. Ditekan aja. Tekan Ctrl, lalu diklik. Nah, ini sudah ada seleksinya. Seleksinya, munculkan kembali ya, yang ini. Kalau sudah dirasa sudah cukup untuk angle-nya, tinggal di add layer mesh. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah-mudah ceria, teman-teman. Hanya tinggal di buat add layer mesh aja. Begitupun untuk template yang lain, kalau misalkan tidak disediakan objek seperti yang ini, berarti tinggal kita gunakan elliptical aja ya, teman-teman. Nah, jadi dibuatkan aja untuk lingkarannya. Nah, digeser-geser dulu. Seperti itu. Oke. Setelah itu, tinggal dimasukkan modelnya. Modelnya dimasukkan. Enter dulu ya. Seperti yang tadi. Nah, sebentar. Harusnya tadi modelnya dulu dimasukkan. Jangan, eh maksud saya, ya betul. Modelnya dulu dimasukkan. Baru prime-nya ya. Munculkan kembali. Lalu dibuatkan add layer mesh. Nah. Maaf. Ini si modelnya itu belum kemasuk ya, angle-nya. Dibuatkan objek aja dulu. Sebentar. Kita buatkan objek aja dulu. Nah, seperti itu ya. Untuk modelnya. Oke. Ini kita kunci. Dia maunya yang ini. Nah, seperti itu. Kita atur dulu untuk transparansinya. Nah, kira-kira kalau angle-nya sudah ready, teman-teman. Seperti yang tadi ya. Nah, klik dulu. Ini lingkaran sudah ada. Dipilih untuk modelnya dan add layer mesh. Turunkan ke bawah. Yang ini jangan terlalu bawah. Karena ada pada bagian prime ini saja. Oke, sisanya sama. Yang terakhir adalah nomor 4. Nah, kalau yang ini sudah disediakan nih. Lebih mudah, teman-teman. Kita cek dulu warna putihnya itu bagian yang mana. Nah, sepertinya yang disini. Sebentar. Oke. Ini untuk prime-nya. Berarti, oh, ini sudah menyatu ya. Tidak apa-apa. Menyatu seperti ini juga. Tinggal kita gunakan ada magic wand, teman-teman. Klik saja. Nah, dengan guna magic wand. Ini terseleksi warna putihnya. Jangan khawatir ya. Ini kalau sudah ada area yang disediakan. Itu tentu lebih mudah daripada seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini. Berarti tadi. Yang ini ya. Nah, ini hilangkan dulu. Ambil saja magic wand, teman-teman. Klik. Nah, lalu yang ini ditampilkan. Lalu add layer mask. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali, teman-teman. Kalau mau custom yang lainnya, silakan. Teman-teman bisa di-explore lagi dari aset-aset. Yang sudah kita sediakan di sini ya. Ada aset gambarnya. Juga ada aset tulisannya. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini. Bagian kedua dari undangan pernikahan Corel Draw dan PSD. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Link downloadnya ada di deskripsi. Terima kasih. Salam belajar, Nesya.